selamat menikmati kamu baik-baik baik, Alhamdulillah saya sangat gembira mendengar itu oke, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari kegiatan sehari-hari kalau dalam bahasa Inggris apa ya? ada yang tahu? aha, betul jadi kalau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan daily activities mau tahu? kegiatan sehari-hari apa saja yang mau kita bahas? tetap tonton terus ya videonya nah, dalam satu hari kegiatan teman-teman pasti akan ada bermacam-macam kan? dimulai di pagi hari seperti misalkan bangun bangun tidur itu bahasa Inggrisnya apa ya? ada yang sudah tahu? betul, bahasa Inggris bangun tidur adalah get up lalu, yang kedua ada kegiatannya biasanya setelah bangun kita tuh biasanya langsung merapikan tempat tidur ya teman-teman ya merapikan tempat tidur berarti kosa katanya apa ya? betul, make bed good terus setelah kita merapikan tempat tidur kita kita langsung ke kamar mandi dong untuk membersihkan diri kita nah, membersihkan diri kita dimulai dari menggosok gigi menggosok gigi? bahasa Inggrisnya apa ya? gosok gigi ya, brush teeth nah, kemudian setelah kita menggosok gigi kita langsung mandi mandi apa bahasa Inggris mandi? mandi betul, bisa take a shower atau have a bath nah, biasanya kalau take a shower kita itu mandinya pakai shower tuh teman-teman tapi, kalau have a bath kita biasanya berendam di kamar mandi atau bisa jadi kita pakai gayung kalau pakai gayung biasanya kita menyebutnya dengan take a bath nah, tapi kita samakan saja ya untuk mandi bahasa Inggrisnya take a shower coba ulangi sekali lagi take a shower hebat oke, selanjutnya setelah mandi yang kita lakukan adalah apa hayo? kalau pagi-pagi kewajiban yang harus kita lakukan salah satunya apa ya? betul sholat jadi kalau sholat itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? betul bahasa Inggris sholat itu pray ya, pray setelah sholat selesai teman-teman biasanya kegiatannya itu urutannya ada sarapan pagi nah, sarapan itu bahasa Inggrisnya apa? ya, betul have breakfast nah, coba ulangi sekali lagi have breakfast hebat selanjutnya setelah kita sarapan ngapain lagi hayo? ya, betul biasanya kalau kondisinya normal tidak sedang pandemi teman-teman setelah sarapan pasti berangkat ke sekolah jadi kalau berangkat ke sekolah itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? hebat betul go to school jadi pergi bahasa Inggrisnya go ke sekolah berarti to school jadi kita rangkai jadi go to school coba ulangi sekali lagi teman-teman go to school nih, keren nah, saat di sekolah teman-teman pasti mengerjakan banyak sekali kegiatan dan memperoleh banyak pelajaran nah, memperoleh pelajaran itu bahasa Inggrisnya apa sih? wah, keren have a lesson apa teman-teman? coba ulangi sekali lagi have a lesson have a lesson oke, hebat nah, selanjutnya setelah hari menjelang sore kita pulang sekolah kita pulang sekolah nah, itu berarti bahasa Inggrisnya apa kalau pulang sekolah? kembali pulang lagi ke rumah namanya? betul go home atau back home oh iya guna, tidak ada yang terlewat seharusnya di siang hari kita juga ada sholat ya teman-teman nah, sholat tadi kan sudah disebutkan itu kita bisa menggunakan pray apa teman-teman? pray oke, hebat nah, setelah sholat terus ada lagi kegiatan yang terlewat apa coba? wah, bisa jadi kita badannya jadi lemes kalau melewatkannya apa ya? berarti kira-kira iya, betul makan siang makan siang bahasa Inggrisnya apa ya? have lunch ya, betul have lunch nah, nanti ketika malam hari ketika sore ya sore menjelang malam itu kita ada satu kali lagi makannya namanya makan malam biasanya kita menyebutnya dengan makan malam nah, makan malam itu bahasa Inggrisnya apa ya? betul have dinner nah, kalau sudah dinner terus teman-teman apa lagi yang dilakukan? ya bisa jadi ketika sudah waktunya tidur berarti teman-teman harus tidur ya tidur bahasa Inggrisnya apa? tidur bahasa Inggrisnya sleep jangan lupa teman-teman sebelum makan malam atau sebelum kita have dinner kita harus melakukan ya, betul sholat sholat tadi apa bahasa Inggrisnya? pray betul nah, jangan lupa juga sebelum kita tidur pastikan teman-teman itu juga sudah apa yuk sholat apa yang paling terakhir dikerjakan dalam 5 waktu itu betul sholat isya nah, mau sholat subuh mau sholat duhur kemudian mau sholat asar maghrib dan isya kita menyebutnya itu dengan pray gimana teman-teman? mudah bukan? oke tanpa berlama-lama teman-teman setelah ini silahkan kerjakan home challenge-nya ya di tugas yang pertama teman-teman tugasnya adalah mengurutkan kegiatan dengan memberikan nomor pada kotak yang telah disediakan kemudian tantangan yang selanjutnya teman-teman menyebutkan kegiatan sehari-hari yang ada di HC itu ke dalam bahasa Inggris bagaimana teman-teman? pasti teman-teman bisa kan semuanya kan teman-teman hebat oke tetap semangat ya untuk mengerjakan HC-nya untuk video kali ini Bu Nanda ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah memperhatikan video dari awal hingga akhir dengan fokus dan juga dapat menjadi pendengar yang baik dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you to the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati